Lalu saya menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Yang pertama adalah kurangnya rencana yang matang untuk membuat, istilahnya saya itu punya planning mau nebar berapa dan nembar berapa. Lalu dari perencanaan itu tentunya harus survei kaitannya sama pakan yang dimakan. Dan secara singkat saya menemukan bahwa ternyata ketika kita beli pakan pabrik, itu kita hanya menggunakan sekitar 30 persen, yang lainnya itu jadi fesis. Karena apa? Karena itu tidak di, istilahnya diurai. Jadi di dalam makan itu ada lemak, ada serat, ada protein, yang sebenarnya itu digunakan dan dibuat oleh pabrik untuk memperbesar ikan. Makanya mereka mempertanggungjawab kenapa mahal dibanding dengan alternatif, karena semua unsur itu ada. Nah tinggal kita petani gimana supaya unsur itu masuk ke dalam ikan, yang kalau dalam bahasa perikanannya yang disebut dengan HCR. Jadi kita nebar. Terima kasih telah menonton!